Loncarnya PKP, siap, patah 6. Patroli kami hari ini dilakukan di wilayah Jakarta Timur. Situasi lalu lintas di kawasan ini cukup adat menjelang siang hari. Kami juga melihat satu kendaraan yang dari Kejauhan sudah melewati lampu merah. Pak, mau izin dari mana mau ke mana, Pak? Dari Durian Sawit, mau ke Pasar Jati Negara. Tadi, Pak, kan lihat lampunya yang dari sana sudah kuning. Belum, tadi belum, Pak. Belum, karena di depan kan macet. Belum, masih hijau. Saya masuk. Nafas saya sudah masuk kepala, emang merah. Kenapa, Pak, nggak berhenti? Ya, namanya dempet sama mobil, Pak, gimana tadi? Ya, jangan ikutin mobil, Pak, ya. Udah tahu jelas, salah. Masih sudah panjang lagi, gue tahu ini. Ya, Bapak sudah nonton kenapa masih dilanggar? Ya, bukan masalah nganggar. Posisinya tanggung tadi. Pernyataan dari Bapak tersebut menandakan bahwa masih kurangnya kesadaran dalam berlalu lintas. Bapak dengar dulu. Pas tadi saya masuk, itu lampu merah ke kepala mobil saya udah masuk. Ya, udah terlanjur. Mobil depan bok. Jadi, ngikut bok aja. Ngikut yang salah. Iya, Bapak. Kalau Bapak ini menyari ngomongan saya yang keseleo sih. Saya nggak, saya nggak mencari ngomongan Bapak yang keseleo. Bapak sudah nonton, sudah sering nontonnya Pak Menang. Bukan kenapa masih-masih ikut. Udah tahu kan, udah jelas lampunya. Tadi nggak banyak. Ini lah jelas biasa, ngerti ada kamera. Ya inilah sosok yang saya tahu, emang benar. Bisa saya cek kelengkapan surat-surat Bapak? Nah, SDG2. Kemarin bikin SIM, nggak, apa, gagal? Memang belum punya SIM? Belum bikin. Belum bikin? Sebulan yang lalu saya bikin. Sehingga inilah pentingnya mendapatkan SIM dengan melalui beberapa tahapan ujian. dan supaya kita lebih memahami peraturan-peraturan lalu lintas yang lebih dalam. Jadi... Tengaja-tengaja deh. Bukan saya, cek nggak mencari kesalahan Bapak. Bapak siapa? Bapak, Pak Ferry. Pak Ferry, maaf, Pak Ferry ya. Saya nggak mencari kesalahan Bapak. Jadi lama disutil lagi. Cuma Bapak sendiri kan, jadi kenapa harus. Udah tahu, disitu udah lampu kuning. Masih juga Bapak nyerobos. Lalu kuning bagus, masih hijau. Ya udah nanggau. Ya, terserah bagus, cek. Ya, maksudnya ceritanya kayak gitu. Seharusnya kita sudah memberi jarak kendaraan yang ada di depan kita maupun yang ada di belakang kita supaya terlihat jelas rambu-rambu yang ada di sekitar kita. Yang paling patah, Bapak tidak miliki SIM. Bukadu, sumpah, nggak lulus. Yang nggak lulus berarti kenapa harus bawa mobil? Ya udah, udah, terserah ya. Ya udah, terserah di situ, Pak. Kami tahu mereka berpergian itu dengan tujuan kepentingan pribadi, namun bukan berarti kami mencari suatu kesalahan. Ibu bisa turun, mohon maaf. Teman kantor, mau kemana? Boleh tahu? Bagus ya, mau beli rumah nama saya deh. Iya, saya mencari-cari-cari. Loh, apa, saya tidak mencari, Pak Ferry. Mbak tahu Pak Ferry membeli SIM. Tidak punya SIM. Mbak bisa bawa mobil? Ada, ada. Kenapa nggak Mbak yang bawa mobil? Tanya dia tuh. Kenapa nggak Mbak yang bawa? Coba aku lihat. Kamu yang bawa deh, saya yang suruh bawa. Mbak Endang. Oke, Mbak Endang punya SIM A. Kenapa nggak bawa? Kenapa diperintah? Kenapa Mas Ferry yang bawa? Tapi bisa berkendara? Bisa. Iya, seharusnya Mbak Endang yang bawa mobilnya, Mbak. Tadi suruh bawa nggak mau Mbak Endangnya. Saya yang suruh bawa, anak laki yang suruh bawa. Sudah, saya bawa. Anak laki yang bawa? Iya dong. Saya ngerti, itu anak laki yang bawa tanggung jawab. Tapi tanggung jawabnya nggak punya SIM, gimana itu aja. Akhirnya kita agak sama Mbak Endangnya. Teritanya nggak punya SIM, gimana? Aduh, lihat kekacau lagi dipantulin, Mbaknya bisa banget dah. Panasan ini, udahlah. Lebih baik penumpang di sampingnya menyetir kendaraan dengan selamat. Iya lah, Mbak. Agus, saya nggak mau nonton ntar, Mbak. Selama ini berkendara berapa tahun? Dua tahun nggak punya SIM. Bukan nggak punya SIM. Saya kan domisili di Bekasi. Malas kesananya kalau ada yang online pun, saya urus Bekasi. Belum bisa kan? Jadi buat kesana, kejang dan mogot, itu jauhnya minta ampun. Dan kesibukan, dan kesibukan. Saya emang nunggu. Kalau Mbak Adam membuat SIM baru di Bekasi, bisa online, teman-teman. Saya langsung urus. Itu aja sih. Bagian bapaknya yang nggak lulus, Mas. Tes. Tes ya, nilainya dua. Teori? Iya. Kenapa nggak belajar? Iya, kenyataannya mah bisa, nampak belajar. Nggak boleh. Dan aku-laku baru kalina aja ke bablasan. Ya nggak boleh. Ya, nah kayak gini. Makanya nggak lulus. Sebagai polisi, kita juga harus memberikan tindakan tegas kepada pelanggar ini. Namun, sebagai polisi juga, kita harus selalu memberikan sikap yang ramah. Melanggar? Yah, akhirnya melanggar. Akhirnya melanggar ya, tadi ya. Nama kalingan mobil pok ya. Nah, terus, belum punya SIM. Memang belum ada kesempatan lagi untuk membuat SIM-nya ke Danmogot. Sedangkan rumah saya di Bekasi. Nah, nanti saya akan bikin SIM secepatnya. Dan mohon jangan dipertulit, karena keadaan emang di jalan, saya sudah biasa. Maksudnya sudah mahir. Cuma tadi emang rambu-rambu kalingan mobil pok, akhirnya yaudah. Pak Agus ini matanya jeli, yaudah saya diiniin. Sudah, sekian. Enggak, kalau masuk Net TV.